Halo, selamat datang di Attack Live, gue Indra dan dalam video kali ini kita akan membahas TWS dari Jabra This is Jabra Elite 7 Pro dan Jabra Elite 7 Active Ya, ini adalah TWS keluaran terbarunya Jabra dan kira-kira untuk siapa sih diperuntukkan apakah worth it untuk menggantikan AirPods mungkin untuk kalian pengguna Apple device, dan untuk kalian yang saat ini pakai Jabra 65T, 75T apakah harus upgrade? So ya, ikuti terus video ini, kita akan bahas semuanya saya Indra, let's get started Jadi ya, akhir tahun kemarin, akhir tahun 2021 itu gue dikirimin Elite 7 dan Elite 7 Active ini sama Aksindo ini racun banget, seriusly karena bertepatan dengan rilisnya AirPods 3 dan kita akan melihat apakah third-party brand dari Jabra ini bisa menjadi referensi TWS kalian untuk nge-pair ke iPhone kalian So, ini udah ada Jabra Elite 7 Pro dan Jabra Elite 7 Active Katanya dua-duanya ini punya garansi 2 tahun dari Aksindo dan untuk info selengkapnya gue udah sertakan di description sekarang mari kita lihat dulu aja what's in the box dari Jabra Elite 7 Pro dan Elite 7 Active Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi sebenarnya untuk Jabra Elite 7 Active ini adalah untuk temen-temen yang mungkin penggunaannya itu lebih banyak ke music, sport, untuk nge-gym segala macem, dan untuk terima telpon juga bisa Sedangkan untuk Jabra Elite 7 Pro ini dikhususkan untuk next level calls karena basically Jabra Elite 7 Pro ini punya keunggulan pada mikrofonnya yang dimana dia punya 4 mic multi sensor voice and 2 VPU sensor So kalau misalnya kalian lagi Google Meet, lagi Zoom, lagi virtual meeting, lagi telepon segala macem akan lebih optimal pakai Jabra Elite 7 Pro ini Ya ini adalah sampel audio dari Jabra Elite 7 Active dimana di ruangan ini cukup banyak noise ya ada fan komputer, ada kipas angin di luar lalu ya nggak totally kedap banget dan ya again seri Elite 7 Active ini nggak punya fitur mikrofon sebagus 7 Pro So kalian harusnya akan mendengarkan perbedaannya dengan Jabra Elite 7 Pro seperti yang berikut ini Nah kali ini adalah mikrofon audio quality test dari Jabra Elite 7 Pro Pasti kalian kerasa banget perbedaannya dimana ruangan ini lebih terisolasi lalu suara gue juga semakin real Ya pokoknya lebih jernih, clarity nya itu lebih jelas Ya karena yang membedakan di Jabra Elite 7 Pro ini dia punya teknologi yang namanya multi sensor voice yang dimana akan bisa lebih advance lagi untuk digunakan saat kalian melakukan panggilan atau meeting-meeting virtual gitu sedikit pembahasan soal teknologi multi sensor voice ini jadi Jabra menggunakan VPU sensor yang dimana dia akan ngedetect ambient suara sekitar suara-suara noise atau maybe kalau kalian lagi di outdoor suara kayak angin gitu dan dia akan nge-block gitu ya dan akan langsung difokuskan ke suara yang paling dekat atau suara yang paling besar yaitu adalah saat kita sedang berbicara mirip-mirip sama Active Noise Cancelling cuman dari yang gue dengerin hasil audio quality mic nya ini bening bening banget so ini recommended banget yang mungkin lagi cari TWS dengan kualitas audio quality mic yang gokil banget sedangkan untuk ketahanan baterai nya keduanya ini sama ya karena basically ini adalah seri yang sama hanya aja dibedain spesifik untuk penggunaannya aja baterai nya bisa bertahan 8 jam dan kalau kita kombinasikan dengan charging base nya ini bisa bertahan hingga 30 jam dalam kondisi full charge keduanya juga udah support untuk Alexa, Siri & Google Assistant dan walaupun Jabra Elite 7 Active biasanya akan lebih durable karena dia punya material yang didominasi dengan rubber-rubber seperti ini tapi di Elite 7 Pro ini juga punya durability yang bisa dibilang oke lah menyaingi seri Elite 7 Active yang dimana dia punya waterproof, dust, and sweat resistant dengan rate IP 57 jadi keduanya ini udah bisa diajak nge-gym bisa diajak jogging walaupun keringetan gerimis-gerimisan gak masalah hanya aja mungkin yang seri Elite Active ini karena dia punya material yang rubber jadi dia gak akan licin saat kita pegang dan pada saat kita gunakan seperti ini dia rasanya kayak jauh lebih fit lebih nempel dibanding yang Elite 7 Pro Jabra menyebutnya shake grip dan yang gue rasanya memang saat kepasang ini rasanya memang lebih nyaman karena memang kayak tadi gue bilang ini lebih nyatu gitu dengan telinga kita dan gak akan copot seriusly ini fit banget 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 semua seperti seri-seri TWS Jabra Active lainnya untuk yang Jabra Elite 7 Active ini punya varian warna lainnya mint, black, dan warna navy yang seperti kita review saat ini sedangkan untuk Jabra Elite 7 Pro ini dia punya varian warna diantaranya titanium black, gold beige, dan black atau yang seperti sedang kita review saat ini ya jujur gue cukup suka dengan warna blacknya ini nice, elegan banget, keren banget dan begitu pun untuk warna navy si Elite 7 Active ini cuman bedanya disini mungkin kalau kalian lihat tulisan Jabra nya agak kurang kelihatan untuk yang di seri Elite 7 Active I don't know, mungkin di warna lainnya juga akan seperti ini menjadi ciri khas seri Elite 7 Active cuman gue lebih suka kalau logo Jabra nya ini kelihatan kayak Elite 7 Pro kayak gini dan satu kekurangan untuk seri Elite 7 Active di tahun ini di charging base nya dia gak ada tekstur rubber nya berbeda dengan seri 65T yang Elite Active atau yang 75T dia rubber nya itu gak cuma di bagian earphone nya aja tapi sampe charging base charging base nya ini juga sampe charging base cuman hanya pada bagian dalamnya aja luarnya dia feels plastic ya walaupun build quality nya bagus cuman kalau luarnya juga dikasih finishing rubber ini akan menjadi lebih mantep lah jadi semua feels nya rubber saat kita pegang kayak gini pun juga rubber but it's okay ini hanya sebuah charging base yang penting earphone dari Elite 7 Active ini dilumuri dengan material rubber yang feel nya enak banget dan bagaimana dengan audio quality nya so far dari yang gue udah coba nih keduanya sebenernya gak jauh beda lah karakter tone audionya tuh ya jabra banget hanya aja mungkin di seri Elite 7 Active ini dia sedikit lebih mendominasi volumenya lebih kencang tapi untuk level bass karakter high nya lalu mid nya juga itu 11-12 so untuk penggunaan musik gue mungkin akan pilih yang seri Active ini I don't know why gak terlalu jauh beda tapi gue lebih nyaman sama yang seri Elite 7 Active ini saat gue buat dengerin musik yang bass nya tuh bener jegir banget nih bener-bener keluar banget tapi gak lebay gitu ya gak nutupin detail-detail dari elemen instrument musik lainnya kalau untuk dengerin lagu yang didominasi oleh vokalnya juga staging nya tuh pas banget gitu ya rapih banget lah gak tumbuk-tumbukan gak sember gitu semoga kalian nangkep apa yang gue rasakan intinya enak suaranya enak dan kalau misalnya ditanya apakah worth it upgrade dari Jabra seri 65T 75T 65T 75T mungkin oke lah ya cuman kalau untuk kita udah ngomongin Jabra 85T mungkin ini bisa dibilang seimbang lah dan kalau misalnya ditanya apakah bisa mengimbangi Airpods khususnya untuk Airpods 3 yang kemarin baru rilis ya dan ya karena emang ini adalah third party aksesoris TWS pastinya ini punya aplikasi sendiri yang dimana aplikasi itu namanya adalah Jabra Sound Plus yang bisa kalian download di App Store dan Jabra Elite 7 series ini bisa adjustable active noise cancelling dan adjustable untuk hear through nya atau transparency mode nya jadi untuk kalian yang sampai saat ini kalau pakai Airpods Pro atau TWS apapun lah dan kalian suka enak gitu sama active noise cancelling nya karena terlalu kedap nah di Jabra Elite 7 ini kalian possible untuk adjust singkat ke kedapan noise cancelling dan hear through nya dan ya so far untuk active noise cancelling nya gue suka kok dan gue sama sekali gak ngerasa enak jangankan active noise cancelling aktif Jabra Elite 7 ini juga punya noise isolation yang cukup baik karena memang dia punya rubber ya jadi menyumpal telinga kita dengan sangat baik sekali so itulah alasannya kenapa tadi gue bilang untuk audio quality nya bisa lebih bagus dan bisa lebih detail kalian bisa dengerin instrument-instrument yang ada dalam lagu yang sedang kalian dengarkan walaupun dalam volume yang kecil sekalipun dan ya selain itu di App Store juga kalian bisa atur untuk equalizer kalian bisa custom sendiri sesuai selera kalian atau kalian bisa menggunakan preset-preset yang ada disitu dan di aplikasi itu pun juga kalian bisa nge-update firmware pokoknya semuanya bisa kalian kontrol dari aplikasi itu dan yang terpenting adalah menurut gue kelebihan Jabra seri Elite 7 ini adalah dia fit banget di telinga dia nyaman banget dan kerasa ringan banget kayak gak ada apa-apa nempel di telinga jadi kayak gak ada beban dan yang terpenting adalah saat gue tutup begini pake tangan itu kayak gak kerasa kedorong gitu ini untuk di telinga gue ya karena setiap orang pasti beda-beda jadi kayak gak ketekan masuk ke dalam gak ada pressure yang membuat sakit di lubang telinga dan ini nyaman-nyaman aja so terakhir untuk harga Jabra Elite 7 Pro kalian bisa lihat disini sedangkan untuk yang Elite 7 Active kalian bisa lihat di sebelah sini intinya adalah kalian tinggal menyesuaikan aja kalau kalian sekalian nih pengen cari TWS yang bisa dibawa buat nge-gym buat jogging nge-lari better ambil yang seri Elite 7 Active karena ya tadi gue bilang material rubbernya itu enak banget feelnya dan mungkin kalau kalian lagi olahraga misalnya kalian lagi jogging tangan keringetan abis nge-gym gitu ya kalian pengen copot jadi gak terasa licin tapi ya tinggal disesuaikan aja dengan keperluan kalian intinya untuk looks tampilan lebih elegan lebih eksklusif yang seri Elite 7 Pro sedangkan untuk feel gripnya segala macem lebih ke Elite 7 Active warna navy lagi ya kan dan ya gue udah sertakan info selengkapnya link pembelian di description di bawah kalian cek aja kalau misalnya mungkin ada yang pengen kepoin lebih dalam untuk produknya dan ya semoga video ini bisa memberikan kalian referensi mungkin yang lagi cari TWS untuk iPhone, iPad atau mungkin Macbook sekalipun ya ini bisa connect kemana-mana so ya terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai detik ini dan terima kasih untuk Aksindo yang sudah mengirimkan 2 TWS terbaru dari Jabra yaitu Jabra Elite 7 Pro dan Jabra Elite 7 Active so ya that's all untuk video kali ini kita ketemu lagi di video review berikutnya atau video-video lainnya dari iCheckLive subscribe untuk kalian yang belum ok cu guys saya Indra until next time goodbye